Intro Mumpung masih dimunjungan perjalanan menjelajahi Kabupaten Trenggale bagian selatan Kita lanjutkan lagi ya guys He he Intro Kali ini kita bakal ber-OTW menuju ke Pantai Konang yang berada di Kecamatan Panggul ya guys Teman-teman kalau belum tahu Kecamatan Panggul ini areanya berada di sebelah baratnya dari Kecamatan Munjungan Antara Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul memang dipisahkan oleh Pegunungan ya teman-teman So untuk melintasi perbatasan ini kita pun harus melalui jalan yang berada di Pegunungan dengan kondisi yang naik turun ya Suasana jalan ini memang masih sangat sepi Di sepanjang perjalanan mungkin kurang lebih 30an kilometer perjalanan kita didominasi oleh hutan ya teman-teman Intro Di perjalanan ini sesekali kita memang melintasi area perkampungan seperti ini ya teman-teman Tapi perkampungan seperti ini hanya sebagian kecil aja dari perjalanan kita Pokoknya sebagian besar itu adalah hutan ya He he Dan ini kita hampir sampai di Kecamatan Panggul ya teman-teman Dari sini kita sudah bisa melihat keindahan pantai yang berada di Kecamatan Panggul Hei 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 kembak lagi guys In my channel Jejak Ricat Waktunya kita Nge-trip lagi Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan Mumpung masih di seputaran Kabupaten Terenggara ya dari Munjungan ini kita langsung ke Panggul ya Mumpung ya enggak dekat juga sih agak jauh ya teman-teman ini kita langsung menuju ke Pantai Konang Dan di sini ya terkena dengan kawasan kuliner ya teman-teman Di sini banyak banget penjual ikan akar Bagi teman-teman yang penasaran ikuti terus jelajah kita Let's go Alhamdulillah ya teman-teman Akhirnya kita sampai juga di desa Lebeng Kecamatan Panggul Yang gimana Pantai Konang tujuan kita berada di desa ini Hingga sekarang untuk memasuki kawasan wisata Pantai Konang ini Masih gratis ya teman-teman Padahal pantai ini sudah sangat rame ya Selain ramai akan pengunjung warung-warung pun sudah banyak berdiri berjejeran di kawasan wisata ini ya teman-teman Ini 251 ibu Ini 20-an ini 25 ikan Ini ikan apa ibu Ikan singgol Oh iya ini salmon ya Makasih ibu Wisata Pantai Konang ini hanya berjarak sekitar 3 km dari Pantai Pelang ya teman-teman Kalau Pantai Pelang terkenal dengan keindahan alamnya So Pantai Konang ini lebih dikenal dengan kawasan kuliner ya teman-teman Nah barangkali ada teman-teman yang berwisata di Pantai Pelang Panggul Untuk kulinernya jangan lupa ya Mampir ke Pantai Konang Mantap kan Menyata bidangan laut sembari menikmati keindahan Pantai Konang yang sangat indah Rasanya benar-benar sahdu guys Biarpun ini berada di Pantai Selatan Tapi Pantai Konang ini Viewnya menghadap ke barat ya guys So sangat cocok untuk menikmati momen sunset disini pastinya Apalagi buat para pasangan muda-mudi yang lagi memadukasi Pengen menikmati indahnya momen matahari terbenam di Pantai ini Dijamin deh pasti romantis banget Bentangan Pantai Konang yang sangat panjang Luas dan lantai cocok juga ya Bagi teman-teman yang pengen bermain air Tapi tetap ya kudu, aspada, istilah Hati-hati, jaga keselamatan Berhubung Pantai Konang ini dikenal sebagai kawasan kuliner Gak lengkap juga ya teman-teman Jika kita belum icip-icip makanan disini Menu kuliner yang paling disukai pengunjung di kawasan wisata ini Adalah ikan bakar plus nasi tiwal ya teman-teman Disantap sembari menikmati keindahan Pantai Selatan Rasanya benar-benar mantul ya guys Tahu gak teman-teman Satu porsi makanan yang terdiri dari Nasi, ikan bakar, teh hangat, lalapan, dan sambal Harganya cuma Rp23.000 ya Wow, murah banget kan Oke teman-teman Kita coba icip-icip ikan bakar disini Please, jangan diganggu dulu ya Hehehe Oke teman-teman, berhubung ini sudah menjelang sore ya Daripada saya nanti kemalaman sampai rumah Ini saya mau undur diri dulu Pokoknya buat teman-teman Jangan lupa ya Di like, share, dan juga subscribe Biar kita bisa menjelajah terus Se-antero negeri Yuk guys, bye-bye